Selamat datang di channel Bapak Toto Kali ini kita akan membahas terkait dengan platform baru kita yaitu pembayaran PPP yaitu platform pembayaran pemerintah Untuk tutorial yang pertama ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara perekaman ID pelanggannya Nah ini user interface perekaman referensi data pelanggan Jadi keteranganan perekaman referensi ini dilakukan hanya satu kali di awal selama tidak ada perubahan Jadi ini hanya dilakukan sekali ya Bapak dan Ibu Kemudian jika terdapat penambahan nomor ID pemerintah Telepon pemerintah perlu dilakukan penambahan atau perekaman referensi data pelanggan Jadi setiap data pelanggan ini dilakukan sekali dan kalau ada penambahan kita input lagi Referensi data pelanggan yang dapat direkam adalah yang terdaftar pada pihak mitra Sebagai ID pemerintah yang dapat dibayarkan melalui platform pemerintah pembayaran Untuk saat ini platformnya adalah PLN dan Telkom yaitu pembayaran listrik dan pembayaran telepon Nah cara penginputannya bagaimana yaitu pada user staff PPK atau bendara Kemudian klik pembayaran kemudian referensi referensi data pelanggan Nah ini jadi ini Kemudian nah kita masukkan lagi dulu ya Di user staff PPK atau bendara klik pembayaran Kemudian klik referensi referensi data pelanggan Jadi kita coba ini kita coba di user pandu sakti kita Di pembayaran referensi referensi data pelanggan Nah ini Kalau kosong berarti datanya belum pernah ada yang di input Kemudian apalagi kalau sudah di input Pilih jenis layanan input nomor telepon atau nomor meter Lalu klik cari Klik refresh selanjutnya klik rekan Nah saatnya kita input terlebih dahulu Ini rekam Kemudian kita pilih contohnya telkom Kemudian kita masuk untuk telkom Kita bisa masukkan nomor teleponnya Ketika sudah dimasukkan nomor teleponnya Kemudian kita klik cari Nah ini sudah muncul Data-datanya ada di pelangganya nanti muncul disini Setelah muncul Kemudian kita klik simpan Nanti kalau apabila berhasil nanti di bawah ini akan muncul nomornya Nah setelah telkom sudah kita coba untuk yang PLN Ditambah Kita ketik PLN Kita kasih nomor meternya Apabila nomor ID-nya sudah muncul disini Ini ID pelanggan nama pelanggan sudah muncul berarti kita akan simpan Simpan data ya Nanti disini akan muncul nama pelanggan dari PLN atau telkomnya Nah disini pastikan semua nomor telepon, telkom, baik itu telepon ataupun PLN sudah di input semua Nah ini adalah data cara yang pertama, tahap pertama terkait dengan memulai platform pembayaran pemerintah Yaitu di user interface perekaman referensi data pelanggan Nah keterangannya pastikan ini adalah inputnya satu kali Kemudian penambahan ID lewat boleh telepon ataupun PLN-nya Kemudian inilah di usernya Usernya di user staff PPK atau bendara Kemudian klik pembayaran referensi, referensi data pelanggan Kemudian pilih jenis layanannya Nah ini nanti dapat hasilnya nanti kalau sudah tersimpan disini sudah muncul datanya Mungkin itu sekian pembahasan terkait dengan tata cara pengimputan ID pelanggannya Mohon maaf apabila ada kesalahan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Bapak Toto Kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan tutorial Pembayaran platform pembayaran pemerintah atau SPMPPP Tutorial ini merupakan part kedua Yang pertama itu membahas terkait dengan Perekaman ID atau perekaman referensi data pelanggan Bapak dan Ibu bisa lihat di part pertama atau video sebelumnya Kemudian untuk yang di part kedua ini Kita akan membahas terkait dengan mapping COA SPM-nya Nah keterangannya adalah proses mapping COA SPM dilakukan sekali dalam satu tahun anggaran Jadi hanya sekali sama seperti pengimputan data pelanggan Kemudian proses mapping untuk memberikan batasan COA yang otomatis akan digunakan dalam pembayaran dalam setiap ID baik ID PLN ataupun Telkom Jadi ini proses akan dilakukan agar secara aplikasi itu bisa menentukan kalau misalkan ID PLNnya itu ngindu ke mana akunnya kemudian ID Telkomnya mengindu ke akun mana Kemudian jika ada perubahan bisa dilakukan mapping ulang sesuai dengan kebutuhan Betul, kalau misalkan terjadi kesalahan bisa dilakukan mapping ulang Kemudian catat caranya gimana? Klik pembayaran, kemudian referensi, kemudian mapping COA SPB, kemudian tab PPP Pada list COA pilih akun dan ID, pindahkan ID P3 untuk mapping Jadi kita buka aplikasi saktinya, kemudian pembayaran, referensi, mapping COA SPM, kemudian tab PPP Nah kita langsung lihat di aplikasi saktinya Nah ini saya menggunakan aplikasi sakti training, kemudian masuk di pembayaran, menu-menunya hampir sama Kemudian di referensi, kemudian mapping COA SPM Jadi saya ulangi di menu pembayaran, referensi, mapping COA SPM Nah kemudian kita input, pastikan dia mapping COA-nya itu pastikan di PPP Ini sudah di PPP, kemudian dan ini 52211 untuk langganan listrik, kita klik Untuk listrik berarti kita listrik, untuk listrik kita masukkan nomor pelanggan yang ID meteran Nah ini, kemudian klik sebelah kanan Ini panah, tanpa panah ini Nah ini sudah berhasil untuk listrik, jumlah ID-nya sudah 1 Kemudian yang telepon, kita klik Nah karena tinggal 1, ini nomor telepon, kita masukkan Nah ini sudah Jadi langganan listrik sudah termapping 1, telepon sudah termapping 1 Jadi untuk mapping COA SPM berhasil, sudah berhasil Jadi kami ulangi bahwa untuk melakukan COA SPM ini dilakukan dalam sekali Dalam setahun, proses mappingnya memberikan batasan COA yang otomatis akan digunakan dalam pembayaran dalam setiap ID Jadi PLN kita sudah tentukan bahwa untuk akun 52211, tidak tagian listrik, itu masuk ke ID PLN Kemudian untuk yang telpon juga kita edit telpon Kemudian ini caranya, di klik menu pembayaran, referensi, mapping COA SPM dan TPP3 PPP, nah ini disini Nah ini untuk yang listrik, sudah masuk, tagian nomor rekeningnya, nomor metranya, kemudian untuk yang telpon Nah ini telpon juga nomor telponnya Sekian pembahasan di pembayaran PPP di part kedua yaitu mapping COA SPM Mohon maaf apabila ada kesalahan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Di video sebelumnya atau di part 1 Kemudian ada di part kedua yaitu mapping COA SPM Bapak Ibu juga bisa lihat di video part kedua kita Atau bisa lihat di logo kanan atas Kemudian tiba kita ke part ketiga yaitu di import ADK supplier Nah keterangannya adalah pada staff PPK atau bendara klik commitment ADK import supplier atau interkoneksi langsung span Kemudian pilih kode KPPN, pilih tipe supplier, tipe suppliernya 2 yaitu penyedia barang dan jasa, input nomor rekening lalu klik cari Kemudian pada supplier yang telah muncul klik pilih lalu import Nah disini kemudian ini kita cek di kita mulai di pada menu staff PPK atau bendara klik commitment ADK ADK kemudian import Kemudian coba ya kita cek si aplikasi saktinya Yaitu modul commitment Kemudian ADK, oh sorry di upload dan import Jadi mohon maaf ini ada penambahan disini itu harusnya di upload atau import Jadi disini yang ADK ini diganti upload atau ADK import Upload atau import kemudian import supplier interkoneksi span Nah kemudian setelah upload interkoneksi span Kemudian pilih kode KPPN Nah ini pilih kode KPPN masing-masing Untuk L ini kita contohkan di KPPN mana Kemudian Langsung ke setelah pilih kode KPPN pilih tipe supplier 2 Kemudian kita pilih tipe supplier 2 Yaitu penyedia barang dan jasa Input nomor rekening lalu klik cari Nah nomor rekeningnya ada disini Nah ini data supplier untuk bermanfaat dan jasa PLN Nah ini kita coba Ini nomor PLN kita klik Kita copy Nah kita nomor rekening Nah ini kemudian kita cari Nah ini data muncul Kita klik kita import Nah import data berhasil Oke Sudah Kalau sudah di import Berhasil untuk yang PLN Kita coba lagi untuk yang telkomnya Nah kita copy juga Mencari Muncul lagi telkom kita pilih Kita pilih klik kita import Kita import data berhasil Jadi itulah bagaimana cara mengimport data supplier Jadi itulah bagaimana cara mengimport data supplier Mungkin di bugi ini ada sedikit perubahan terkait dengan menunya Menunya harusnya di start PPK atau bendera Menunya harusnya di start PPK atau bendera Klik commitment Kemudian disini upload atau import bukan di ADK Kemudian menunya masuk di upload Import supplier interkoneksi Itu saja yang berbeda dari Ini juknis P3 pada sakti Jadi inilah sebelum kita melakukan Membuat SPM atau SPP P3 Kita harus mengimport data supplier Nanti setelah Setelah kita import Kita nanti cek di posisi Suppliernya Nanti cek disini suppliernya Harusnya sudah muncul suppliernya Baik itu terkait dengan PLN maupun delkomnya Jadi sekian Jadi sekian terkait dengan Bagaimana cara import ADK supplier Mungkin disini saya ulangi Mohon disini diperbaiki Ada penyesuaian yaitu Import atau upload atau import Jadi mohon maaf Apabila ada kesalahan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Bapak Toto Kita akan lanjutkan lagi Terkait dengan Tutorial platform pembayaran pemerintah Ini bagian part yang terakhir Setelah kita lakukan part yang pertama Adalah terkait dengan Perekaman referensi data pelanggan Ada di part 1 Kemudian untuk mapping Jawa SPM ini juga ada di part kedua Kemudian di part ketiga ada import ADK data supplier Untuk di part 1, part 2, part 3 Bapak dan Ibu bisa lihat di video sebelumnya Atau bisa juga nanti dicari saja di playlist kita Kemudian di part yang keempat ini Atau terakhir yaitu terkait dengan Rekam SPP Belanja Operasional Nah keterangannya seperti apa Pada user staff PPK Pilih pembayaran RUH pembayaran Kemudian catat ubah SPP Jadi kita di aplikasi sakti Masuk di pembayaran Kemudian RUH pembayaran Kemudian catat ubah SPP Kemudian Jenis SPP yang digunakan adalah 231 LS non-kontraktual Kemudian belanja operasional Nah nanti di jenis SPP nya 231 Nah tambah satu lagi Yaitu belanja operasional Di sini terdapat perbedaan Antara yang tertampil di aplikasi sakti Ataupun di PDF ini PDF ini akan muncul semua tagihan di sini Kenapa di aplikasi sakti Tidak muncul tagihan Kemungkinan tagihan untuk P3 Yaitu telepon Ataupun PLN nya Sudah diajukan Atau sudah dibayarkan Jadi makanya di sini Tidak muncul tagihan Apabila nanti ada Belum pembayaran Nanti di sini akan muncul Tagihan-tagiannya Karena di sini tidak muncul Kita lanjutkan yang di PDF nya saja Nanti di sini muncul Tagihan-tagiannya Baik itu tagihan PLN Ataupun Telkom Jadi jenis pembayaran dapat dipilih Apakah PLN atau Telkom Untuk jenis layanan Telkom Maka sistem akan menampilkan Informasi tagihan outstanding Penggunaan langganan nomor Pelangganan telepon Per nomor telepon Sampai dengan periodo berjalan Jadi nanti di sini Kita tinggal klik saja Kemudian untuk jenis layanan PLN Menampilkan informasi tagihan outstanding Penggunaan langganan listrik Per nomor ID meternya Sampai dengan periodo berjalan Sama juga untuk Telkom Dan PLN itu sama saja Tinggal kita lihat di ID pelangganya Atau nomor telepon Atau nomor meternya Nanti akan kelihatan Nah nanti ini yang menarik Supplier dan nomor rekening PLN Telkom otomatis dipilih oleh sistem Kenapa bisa dipilih oleh sistem? Karena kita lakukan tadi Mapping COA SPM Jadi untuk perekaman SPP P3 ini Baik itu Telkom ataupun PLN Memakai 231 LS non-kontraktual Kemudian pilih belanja operasional Nanti apabila di sini ada tagihannya Berarti kita pilih Setelah itu ketika kita pilih Akan semua seperti SPM biasanya Baik itu bagaimana cara SPM-nya SPP-nya Bagaimana itu cetak SPM-nya Kemudian validasi SPM-nya Kemudian OTP ADK SPM-nya Kemudian monitoring belanja operasional P3 Kayaknya itu juga sudah ada Seperti SPM-SPM yang lainnya Jadi terkait dengan P3 ini Ini part terakhir Yaitu terkait dengan rekam SPP Pakai 231 LS non-kontraktual Selanjutnya akan sama seperti dengan Pembuatan SPP atau SPM yang lainnya Sekian penjelasan kami Terkait dengan pembayaran platform pemerintah Atau P3 Mulai dari part 1 Yaitu input data pelanggan Part kedua yaitu Part kedua itu Mapping Kemudian part ketiga supplier Dan yang terakhir ini adalah Pengimputan SPP Belanja operasional Platform pembayaran pemerintah Atau P3 Mohon maaf apabila ada kesalahan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati